Kode senyap adalah kondisi yang berlaku ketika seseorang atau aparat memilih untuk diam dan menahan informasi baik atas keinginan sendiri maupun karena tekanan pihak lain. Tekanan atasan sih yang paling banyak ya. Kode senyap ini biasanya diikuti karena ancaman kekerasan atau bahaya bagi petugas itu sendiri. Ya paling minim sih dicap sebagai pengkhianat kesatuan lah. Maksimalnya tentu ancaman untuk dihabisi. Dan Code of Silence ini kan sempat juga terjadi di kasus pembunuhan Brigadir Yoshua kemarin. Sehingga prosesnya memakan waktu yang agak panjang. Karena salah satu yang terlibat adalah petinggi Polri yang punya pengaruh luas. Tapi kita tentu bersyukur dengan perhatian luar biasa dari masyarakat dan media dan ini menjadi modal yang sangat kuat bagi Kapolri untuk benar-benar menentaskan kasus ini secara objektif. Ya kita berharap ini menjadi pelajaran juga bagi Polri supaya introspeksi dan momentum lah untuk bersih-bersih institusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.